Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys ketemu lagi di update Semarangan kali ini kita berada di jalan Imam Bonjol guys Imam Bonjol yang dulunya dua arah sekarang jadi satu arah sudah sekitar tiga empat tahun yang ini dibikin satu arah tiga tahun lah mungkin katanya dibikin satu arah ini guys ah buat rekan-rekan saudara-saudara sahabat-sahabat yang dulunya pernah dinas di Semarang silahkan bernostalgia dengan wilayah Imam Bonjol ini jika kalian suka dengan video-video dari saya silahkan di subscribe silahkan di like dan di komen kayak mungkin kalau ada yang mau request review daerah sini dong di-update daerah sini dong ya silahkan komentar Imam Bonjol adalah jalan yang vital sebagai kota Semarang guys banyak toko-toko di kanan-kiri tadi tadi juga ada toko tas legendaris Elizabeth guys itu tempat orang-orang berduit membeli tas kalau kita-kita mah tasnya kelas pasar saja sudah cukup guys kita akan belok kanan ke arah jalan pemuda nah jalan pemuda belok kanan ini langsung guys enggak pakai traffic light kita ini dia ada di jalan PR10dn guys ini jalan PR10dn seperti ini terlihat di sebelah kiri ada dua hotel ibis bajet sama hotel wiske nah di sebelah kanan ini ada dinas kesehatan provinsi kalau yang dinas kesehatan kota kan ada di jalan Pandanaran guys kalau ini yang provinsi kita akan langsung belok ke kanan ke arah jalan pemuda jadi ambil arahnya yang bunderan eh bunderan sebelum bunderan guys pas di taman signature park ini taman yang dibikin oleh pihak gudang garam kalau nggak salah ini sebagai CSR jadi gudang garam kepada kota Semarang signature park sebelah kiri ada paragon mall salah satu para salah satu mall terbesar di kota Semarang terbaru juga terbaru di kota Semarang jalan pemuda jalan yang penuh dengan kenangan buat saya guys penuh kenangan karena setiap hari dulu selama hampir berapa 15 tahunan kali guys setiap hari harus ke jalan pemuda ini menjemput orang tua kerja sore jemput pulang jemput pulang kenangan indah guys mungkin waktu dulu waktu saya dapat tugas jemput itu karena masih muda jadi ya agak-agak bandu disuruh jemput agak susah eh sekarang kok malah merindukan masa-masa itu guys masih bisa dikasih kesempatan jemput orang tua iya itu es jemput pokoknya istri mimir ya di depan kanan ini sepertinya ada hotel baru masih dalam tahap pembangunan guys finishing ini guys mungkin tahun depan sudah mulai operasional nggak tahu namanya hotel apa ini nggak ada tulisannya guys di depan terlihat eh Tugumuda dan di kiri jalan ada pagar lawang sewu nah kita akan berhenti di sini ngek jangan sampai melamati marka nah ini adalah pintu masuk lawang sewu guys ini tampak ibu-ibu sosialita lagi pada foto-foto di lawang sewu ini siapa yang dulu berani masuk ke ruang bawah tanahnya sebuah ruangan yang viral ketika ada acara itu dunia yang lain guys itu memang banyak misteri guys lawang sewu ini banyak banyak misteri banyak konspirasi banyak info-info beredar katanya ada terowongan dan segala macem lah terowongnya tembus kemana-mana lah nggak tahu soalnya nah di sebelah kanan ada Tugumuda dan di depan adalah mandala bakti mandala bakti sekarang di fungsikan juga selain sebagai museum juga sebagai pusat kuliner guys jadi di dalam itu ada buahnya sekali eee outlet-outlet itu ada antara kata ada starbucks ada de kamboja punya nya navanti dan banyak banget di dalam tuh guys nanti kapan-kapan kita akan bikinkan video reviewnya di dalam soalnya jujur saya agak males kesitu karena memang itu tempat yang sangat enak tempat yang sangat strategis saking strategisnya ramirnya pol kerapnya buah banget disitu guys kalau parkirnya susah disitu makanya males selain males karena saya memang orangnya itu cenderung lebih suka tempat yang sepi soalnya kalau rami kalau tempatnya penuh mesti antrinya lama guys memang kan ada yang ngetahin suwil males lagi karena sepi terus-terterter semangat balik penak ya ini kita berada di jalan Sugiyo Pranoto atau orang-orang biasa menyebut jalan Siliwangi kayak gini padahal sebetulnya Siliwangi itu ada di sana di depan sana di setelah apa itu namanya Kali Banteng kan kalau orang-orang dulu menyebut jalan sini sampai ke Kali Banteng itu adalah jalan Siliwangi makanya nanti di depan itu sebelah kanan jalan ada namanya hotel Siliwangi karena mengambil nama jalan itu guys nama jalan Siliwangi itu nah di depan ini ada jembatan banjir kanal guys jembatan sungai banjir kanal barat ini kalau weekend mulai dari hari Jumat sampai minggu itu namanya ada Semarang Fountain guys jadi sudah berapa tahun ini ya tiga tahun kali jadi di sini di sini itu ada air mancur berwarna-warni ini ya hiburan murah meriah ini kita akan ambil arah ke kiri ke arah banjir kanal loop kalau istilahnya nah ini kalau pagi guys kalau pagi itu orang-orang pada naik sepeda di sini mulai dari warga sekitar bahkan atlet sepeda pun juga ada latihannya di sini guys kata orang ada yang bulan namanya banjir kanal loop ada yang bilang kali garang loop jadi dia ngelup muter dari sini lurus nanti jembatan belok kiri belok kiri lagi tebusnya ke sana nanti jembatan tadi Semarang Fountain itu balik lagi ke sini lagi itu saya sempat ngobrol dengan salah satu pesepeda di sini yang kelasnya atlet itu muter sampai sekitar 50 kali padahal satu putaran ini ada dua setengah kilo hitungan dewe hitungan dewe hitungan dewe lempoh tapi kalau sekelas atlet main sering kereweng 50 putaran kecil tapi kalau bagi kita-kita yang awam apalagi saya yang porsi postur tubuhnya sedikit raksasa gini gemuknya minta ampun ambil tiga putaran aja udah gembreges rasanya gembreges ini suasana mendung sekali sore ini guys lihat ke arah sana ke arah selatan itu sampangan gunung pati itu penyumani mungkin udah hujan guys di banjir kanal barat ini sejak diberlakukan satu arah perkembangannya lumayan guys ada banyak cafe di sepanjang jalan ini kalau misalkan waktu malam minggu waktu-waktu weekend ketika si semarang fountainnya itu menyala banyak-banyak banget itu jajanan-jajanan street food kuliner street food gitu wah banyak berjajar-jajar pokoknya ini kalau pagi di itu di taman bendungan itu banyak yang senam juga pokoknya di banjir kanal up ini memang difungsikan banyak untuk fasilitas olahraga guys ada yang jelas ada yang nyepeda ada yang jogging campur bawur pokoknya guys kita akan belok ke arah sini guys ini adalah jalan basu dewo jalan basu dewo ini prediksi saya kemungkinan besar kalau di sepanjang banjir kanal itu banyak street food nah kedepannya di jalan basu dewo ini banyak cafe guys soalnya sejak sebelum pandemi kalau misalkan kemarin itu gak ada pandemi itu pertumbuhan cafe di sini itu cukup pesat guys jadi di depan itu ada berjejer coffee shop 2 bukanya di waktu yang hampir bersamaan terus habis itu ada black book cafe terus ada kingdom billiard dan segala macem ini cafe yang lumayan rame guys bukan lumayan lagi sih memang rame bagi para pecinta burung yang dulu pernah beli makanan burung di sini yaitu di depan tuh guys di depan ada yang terjejer menjual pakan burung mulai dari pakan burung ikan hias dan sampai kandang-kandang juga ada terus di depan itu juga ada itu salah satu penjual pionir di sekitar sini jadi dia yang mengamali untuk jualan pakan burung di sini kalau gak salah namanya mambu kalau segala dulu waktu masih kecil itu namanya itu mambu sekarang sudah jadi toko besar guys bahkan mungkin bisa disebut agen atau distributor kayaknya sebelah kanan ini kudangnya di belakang gede guys sudah sukses top ini kalau mau beli kayu-kayu 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 biasa terus bambu di sini banyak sekali guys berjajar guys nah kita sudah kembali lagi ke jembatan Semarang Fountain jembatan yang penuh dengan kenangan demikian pula dengan video saya harus kita akhiri di Semarang Fountain ini jangan lupa di-subscribe guys jangan lupa di-like dan di-comment mohon maaf kalau obrolan saya kok garing guyon-guyon saya garing dan segala macem ya namanya juga masih mewi-witi channel guys jadi ya seperti ini masih belum profesional di channel harap dimaklumi ya guys tetap di-like dan di-subscribe ya guys demikianlah video ini kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh